bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga mbak isma sehat ya sehat walafiat kemudian towil umur barokah dan taat sama Allah oke alhamdulillah kita buka dulu forum kita hari ini dengan umur kitab al-fatihah dan doa belajar mbak isma semoga apa yang kita pelajari benar-benar bisa membawa kebaikan jangan paham begitu bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim maliki yang miktir iya kanakbuduwa iya kanasta'im iya suratul mustafi suratul ladi na'an amta alaihim maqayiril ma'adhu bi alaihim walatrol doa ya doa sekarang doa belajar ya gimana doa belajarnya mbak isma biasanya sloghvd roditubillah Um rohdi strohwi sederi wedri amri wahjul uksetan bilisani yeahfkahu pewulih terus rohdi aquilo rohdi ут bila rohdi islam idina rs 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 drs rs rs Bu Delia pakai Yang Ini kan dinilai Isma ya Untuk matematika peminatan Bapaknya kan cuma 2 eksponen Dengan logaritma Jadi kalau misalkan Dibahas Logaritmanya berarti Mbak Isma Sudah semester 2 Tapi untuk di eksponen ada Dikenakan sedikit tak masalah Kita coba aja Kalau sudah share screen Gambarnya tidak muncul Gambarnya Mbak Isma tidak muncul Bu Delia juga tidak muncul Oke kita share screen Sekarang saya buka Modulnya Ini modulnya Ini modulnya Yang tadi kita kirim ke Mbak Isma Jadi modul ini Mbak Isma Untuk modul yang pertama ini Ini modul memang dibikin oleh kemendikbud Modulnya bagus Mbak Isma untuk belajar pribadi Nah ini Untuk materi yang pertama Semester ganjil Kita cuma punya satu bab Fungsi eksponen dan fungsi logaritma Nanti materi semester genap Kita punya vektor kan begitu Ini jadi satu Berhubung Mbak Isma sudah UTS Berarti eksponennya itu sudah dianggap bisa Nah kalau kita lihat sebetulnya Eksponen itu Isinya Kita lihat peta konsepnya dulu Ini peta konsepnya Mbak Isma Jadi kalau Mbak Isma pengen menguasai Materi matematika Peminatan untuk bab Fungsi eksponen dan logaritma ini Yang pertama Mbak Isma harus menguasai apa saja ini Yang menguasai yang pertama Ketika kita mau belajar fungsi eksponen Kita itu akan belajar bilangan eksponen Ya Lah bilangan eksponen itu Ada yang namanya dia basis Ada yang namanya pangkat Ada yang namanya hasil operasi Jadi kalau Kalau kita lihat disini Bentar Saya lupa ini Apa sang epic ya Mbak Biar bisa nulis ya Epic pen ya Iya Biar bisa dior Ini kameranya tak matikan ya Bude Iya tak apa-apa matikan saja Bisa lihat Matikan saja Bude Bude perlu kameranya dimatikan Ini Mbak Bentar Kalau kameranya Bude Ikut dimatikan gitu Enaknya B Sudah-sudah Sudah Bude Ini peta konsepnya Mbak Isma Jadi kalau kita lihat Kalau Mbak Isma pengen menguasai fungsi eksponen Maka yang kita pelajari disini apa Yang pertama Pembilangan eksponen Bilangan eksponen itu Ada yang namanya basis Ada yang namanya pangkat Ada yang namanya operasi Ini dipelajari semua Oke Selain bilangan eksponen Kita juga belajar tentang bawahnya Sifat-sifat eksponen Mbak Isma Oke Jadi yang kita pelajari Adalah bilangan eksponen Kita ganti teman saja Nah Bilangan eksponen Dengan sifat-sifat eksponen Ini harus menguasai Ya Begitu juga ketika kita belajar Dengan fungsi logaritma Maka bilangan logaritma Dan sifat logaritma harus menguasai Nah sekarang Kalau Buji tanya ke Mbak Isma Mbak Isma untuk fungsi eksponen Tidak paham gak? Lumayan Lumayan Coba sih Kita coba ya Langsung soalnya saja Untuk fungsi eksponen Kita coba Ini Modul ini enaknya Mbak Isma Sekalipun dia punya soal Dia Kalau latihan soal Dia dibahas Arti pembahasannya Kalau dia soal Itu dia Ini Apa ada kuncinya Begitu Jadi kita bisa mencocokkan Kerewatan kayaknya Ini contohnya ini aja Bentar Ya Kadoan ini sayang Gak apa-apa Nah ini ya Mbak Isma ya Sikap bilangannya masih inget ya Bisa ya ini ya Insya Allah ya Kita coba langsung saja Ke soal Banyak soal Bentar Untuk bikin grafiknya Gak masalah ya Nah ini latihan soalnya Nah Misalnya terhanakan gak Mbak Isma Nomor 1 Misalkan Terhanakan Tuh Bisa semua kalau yang ini Gimana coba Bukit pengen jeneng Nomor 1 Ya nomor 1 Jadi apa yuk Bentar Bukit pengen jeneng Bukit pengen jeneng Bukit pengen jeneng Bukit pengen jeneng 24 A pangkat min 5 B C pangkat min 5 24 coba 24 A pangkat min 5 B C pangkat min 5 B nya pangkat berapa? tidak ada kita cek ya sekarang kita cek mbak Isma 24 dengan 6 ini kan bisa dibagi mbak Isma jadi 4 ya benar gak? oke sekarang disini ada A sama A ada A sama A A yang bawah Bude naikkan ke atas berarti dia A pangkat yang atas tetap pangkat yang bawah berhubung dia naik ke atas dia jadi plus betul ya oke ya oke lanjut sekarang kita lihat yang B yang B B pangkatnya min 2 yang atas dan diem gak diapa-apain yang bawah naik mbak Isma min naik jadi plus gini oke terus yang C yang C kita lihat yang C maka pangkatnya 1 yang disini yang bawah naik jadi kan min 6 naik jadi plus 6 gitu ya nah ini berarti hasilnya sama dengan 4 A pangkat min 5 A pangkat min 5 nya benar ya mbak Isma B nya pangkat 1 sudah benar C nya pangkat 7 sama mungkin mbak Isma gak teliti yang di depannya tadi gak kita bagi dengan 6 ini hasilnya oke sekarang kita lihat nomor 2 lukislah grafik fungsi eksponen berikut untuk Fx sama dengan 2x plus 1 intervalnya min 3 sampai 3 bisa ngelukis ya kalau ngelukis berarti kita betul-betul tabel anggap lah ini tabel kita butuh tabel nah tabel ini cuma diisi antara min 3 sampai 3 berarti kita ambil dengan bulatnya min 3 min 2 min 1 0 1 2 3 cukup oke ini X nya kemudian Fx nya ada di apa kalau Fx nya X nya saya masukkan min 3 2 kali min 3 tambah 1 min 3 tambah 1 itu berapa mbak 2 min 3 tambah 1 berarti 2 pangkat min 2 berarti 1 per 2 pangkat 2 berarti 1 per 4 ini 1 per 4 hasilnya oke kalau ini saya masukkan min 2 gimana min 2 berarti 2 pangkat min 1 ya berarti 1 per 2 pangkat 1 berarti ini adalah setengah ini setengah oke kalau pangkat min 1 min 1 tambah 1 0 ya mbak ya 2 pangkat 0 kan hasilnya 1 bilangan berapapun ketika dia dipangkatkan 0 hasilnya 1 oke kalau X nya masukkan 0 kalau ini dimasukkan 0 berarti 2 pangkat 1 berapa 2 pangkat 1 ya 2 dong 2 kalau dimasukkan 1 1 tambah 1 2 ya berarti 2 pangkat 2 berarti 4 kalau dimasukkan 2 2 tambah 1 berarti 2 pangkat 3 8 kalau dimasukkan 3 berarti 2 pangkat 4 16 sehingga grafiknya kita bisa bikin grafiknya X nya ada min nya Y nya gak ada berarti Y min kita gak butuh mbak jadi gambarnya itu nanti gini yang bawah Y min ini gak butuh X nya min 3 sampai terus kita ajukkan min 3 berarti ini 1 2 min 3 disini ini min 3 ini min 2 ini min 1 ini 0 1 2 3 nya disini ini gambar kasar ya mbak nah gini FX nya ternyata ada 1 per 4 ini kan kecil banget ya mbak ya skalanya tetap nah skalanya segini sama ini 1 ini 2 ini 3 ini 4 ini 5 6 dan seterusnya nah sekarang kita lihat kalau X nya min 3 pasangannya 1 per 4 min 3 disini 1 per 4 nya kan berarti ini kan angka 1 disini berarti 1 per 4 disini cil sekali disini dedeknya yang ini yang ini min 2 sama setengah min 2 sama setengah berarti separuhnya ini ya mbak ya nah gini oke min 1 sama 1 min 1 sama 1 kelihatan 0 sama 2 0 sama 2 berarti disini 1 sama 4 1 ini 2 3 4 1 sama 4 disini 8 16 kebanyakan nanti ini gini besar jadi kalau kita gambarkan mbak ini gini nah ini adalah fungsi eksponensial kalau kita teruskan dia jadi gini nah gini mungkin 8 sama 16 ada disini nah ini mbak kalau kita lihat ini kan naik ya nyamanya orang barat ini mbak bikin perumusan itu mesti dari kiri mbak jadi nyamanya naik kiri naik nyamanya fungsinya fungsinya naik lalu bawahnya sini bagaimana ini tidak mungkin akan menyentuh garis ini mbak bawah ini dia tidak mungkin akan menyentuh garis X sama dengan 0 ya maksudnya apa maksudnya ketika dia itu ada tidak mungkin tidak persamaan ini itu hasilnya disini adalah 0 tidak mungkin hasilnya min juga tidak mungkin 0 lagi tidak mungkin apalagi min tambah tidak mungkin sehingga selamanya ini cuma nanti gambarnya itu misalkan nilainya disini ini gambarnya akan gini mepetok gitu dia tidak mungkin menyentuh ini saat terus C tidak akan pernah begitu ya jadi artinya artinya sumbu X ini ini kan sumbu X sumbu X ini adalah asim dia tidak mungkin ke bawah Y nya min negatif bilangan pangkat itu tidak akan pernah bisa menghasilkan bilangan negatif begitu ya jadi ini gambarnya begini ini untuk yang ini tiga pun nanti kemungkinan ya hampir sama lah ya gambarnya yang Mbak Isma tanyakan itu kan gambarnya logaritma ini kita sudah dapat pengetahuan gambarnya eksponen oke yang B tidak usah ya kita teruskan sekarang nomor berikutnya nomor berikutnya kita lihat nomor tiga tentukan fungsi eksponen dari sketch grafik kira-kira kira-kira gimana caranya ini ada berapa titik Mbak yang ini ada dua ini titik apa ini ya 0,1 ya artinya X nya 0 Y nya 1 yang ini titik apa X nya 2 Y nya 16 ya kita punya pasangan Y sama dengan tadi gimana kalau eksponen gimana AX AX pangkat AX AX pangkat ya apa kata ya kita misalkan gini aja dulu ya nah ini kalau X nya 1 Y nya 0 jadi gimana ini ada k gini ya Mbak ya kasih k ya bener enak ya ya oke kita coba satu-satu kalau misalkan titiknya 0,1 artinya X nya dimasukkan 0 Y nya dimasukkan 1 jadi apa 1 sama dengan K dikali A nya itu adalah A X nya diganti 0 bilangan berapapun nggak pangkat 0 kan hasilnya 1 ya oke berarti disini 1 sama dengan K dikali 1 berarti K nya adalah 1 Mbak dapet kita dapet ternyata konstanta di depan eksponen itu adalah 1 oke lanjut untuk S1 nya ini 2,16 2,16 itu berarti S nya 2 Y nya 16 berarti 16 sama dengan K nya kan tadi 1 ya nggak usah ditulis lagi Mbak ya berarti A pangkat 2 berapakah A nya berarti A pangkat 2 adalah 16 berarti A sama dengan akar 16 berapakah akar 16 4 sehingga fungsi eksponen untuk sketsa yang ini adalah Y sama dengan K nya 1 nggak usah ditulis A nya adalah 4 pangkat X begini selesai oke ini ini jambah lihat aja ya nggak percoyok di cek yang lain mau silahkan mau di cek titik yang mana masukkan saja titik ini misalkan titik ini adalah 0,1 kalau X nya masukkan 0 Y nya 1 4 kita coba kita coba ya Y sama dengan K kali A pangkat X oke titiknya adalah 0,1 berarti artinya 1 sama dengan K dikali A pangkat 0 sama ya K nya adalah 1 eksponen itu memang mesti mbak mesti melewati 0,1 ini mesti lewat ya ini mesti lewat ya ya kenapa karena ketika X nya dimasukkan 0 maka hasilnya pasti 1 ya untuk eksponen bentuknya yang A pangkat X berarti mesti lewat ya hanya 1 berikutnya satunya adalah titik min 2 36 berarti Y nya tak ganti 36 oke dikali K A X nya diganti min 2 kanya kan 1 mbak iya gak usah ya berarti 36 sama dengan A pangkat min 2 apa artinya A pangkat min 2 1 per A kuadrat gini mbak oke dilokir mbak ya lokir ya berarti A kuadrat sama dengan 36 nya turun ke sini 1 per 36 berarti A nya berapa mbak akar dari 6 akar sepertiga 6 hasilnya adalah 1 per 6 gitu sehingga persamaan atau fungsi eksponennya dimana Y sama dengan 1 per 6 pangkat X 1 per 6 pangkat X ini oke ini contohnya paham ya alhamdulillah paham mbak Isma pinter ternyata tapi pinternya biologi nih katanya mau jadi dokter kayak umi sama abi oke ini soal kemarin kayaknya mbak Isma ini ya kayaknya loh ya waktu waktu Budi masih di rumah sakit kayaknya soalnya aduh banget ya masih inget ya pada pukul 8 pagi masa suatu raju aktif ada 0,2 kg jam 8 apabila diketahui laju peluruhan raju aktif tersebut 10% setiap jam meluruh meluruh itu berarti bertambah banyak mbak meluruh itu kok meluruh bertambah banyak kan bantai ditunggu sisa zat radio aktif itu pada pukul 14.00 gimana ini masih inget gak caranya keluruhan raju aktif sudah lupa kayaknya sudah lupa coba kita lihat emaknya disini kalau kita pakai modul nomor 4 kita lihat pembahasannya nomor 4 ini lupa ya meluruh itu berarti tambah 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 seperti ini apa kalau bunga bang itu kan tambah tinggi nanti kalau meluruh itu tambah kalau bunga bang itu ini jadi plus ya jadi jadi sini paham gak ini kita balik ke soalnya jadi kita punya pt boleh pakai p boleh pakai apa kalau bunga bang kan biasanya kita pakai m mt sama dengan m o dikali 1 ditambah prosentasenya misalkan p prosentase dibangkatkan dengan n begini ya ini kalau naik bunga bang selalu naik tapi kalau ngeluruh itu kita pakai pt biasanya peluruhan pt berarti p o dikali 1 ini bukan plus tapi min begini atau kalau pakai rumus yang tadi kita punya pt sama dengan p o kali 1 itu p o p o dikali ini min p o dikali p begitu ini dikalikan ya kita pakai yang ini saja berarti kalau saya push yang ini balik jadinya gimana 8 ke 14 berapa jam mbak 6 6 jam berarti n nya 6 betul ya oke pertama-tama datar radioaktifnya adalah 0,2 kilo berarti p o nya adalah 2 kilo 0,2 kilo laju perluruhannya ya p ini loh apa prosentasenya 10% 10% itu berapa 0,1 0,1 sehingga sehingga p t sama dengan po 0,2 dikali 1 dikurangi p 0,1 pangkat 6 begini mbak nanti dikasih ya berarti 0,2 dikali 1 dikurangi 0,1 berarti 0,9 pangkat 6 bla 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 dan seterusnya ya biasanya nanti bilangannya enggak koma begini yang dalamnya biasanya bilangannya bulat supaya bisa dihitung pangkat oke paham ya mbak paham nomor berikutnya nomor 5 nomor 5 enggak oh enggak ada mbak nomor 4 ini tadi jawabannya nomor 4 ya ini jawabannya tadi benar ya ini ya ya ini yang B tidak kita tidak kita bahas yang B hasilnya ini kemudian yang nomor 3 kita tadi bahas benar ya mbak ya 4 pangkat X tadi ya 1 per 6 pangkat X ya terus yang terakhir ini yang kita enggak enggak nyari karena pangkatnya besar 0,9 pangkat 6 minum kan jadi ya selesai ya oke eksponen selesai nanti kalau mbak mbak ingin tahu soalnya ini di bawah ada soal evaluasi oh enggak ada enggak ada yang ini mbak berarti mungkin bareng sama logaritma sekarang logaritma logaritma pertidak sama eksponen ngerti ya mbak coba kita lihat soalnya langsung soalnya kayak tadi mbak Isma masih ingat enggak ntar ngerti enggak ini kita cuma lupa lupa coba sih diingetin ini coba ya nomor 1 X-nya berapa Lupa 6-nya mbak 1 10-nya nanti 5-nya mbak 1 2 2 1 3 3 3 4 4 4 5 6 6 X-nya 4 sama-min 1 Ini yang sebelah kanan ini dijadikan 2 pangkat 16 itu 2 pangkat berapa? 4 Kalau sudah sama, sama 2-nya Maka tidak usah direken Yang direken makanya Tinggal gini Berarti X kuadrat Min 3 X 4-nya masuk ke kiri Teruas kiri Kita faktorkan X dan X 4 itu kan bisa 1 kali 4 Bisa 2 kali 2 Kalau 2 kali 2 Tidak mungkin menghasilkan 3 Bisa cuma 1 kali 4 Supaya menghasilkan 3 Supaya jadi min Berarti yang besar yang di min Karena plus 1 ditambah min 4 itu min 3 Plus 1 dikali min 4 adalah min 4 Berarti X plus 1 sama dengan 0 X sama dengan min 1 Satunya X min 4 sama dengan 0 X nya sama dengan min 4 Selesai Benar ya tadi jawabannya Lanjut nomor 2 Sama caranya Nomor 2 juga begitu Berapa ini? Dipangkatkan berapa mbak? Supaya sama 2 Iya 5 pangkat 2 Ternyata selain 5 pangkat 2 Ini ada pangkat yang lain Berarti dikurung saja Kalau begitu Begini Yang ini tetap 3X min 4 Sudah Pangkat sama pangkat Karena bilangan besarnya sudah sama Berarti 2 kali X 2X 2 kali 2 adalah 4 Sama dengan 3X Min 4 Min 4 Oke Loh Mudah ini kok Gak naik ke atas ya? Enggak Karena 25 itu 5 pangkat 2 Pangkatnya itu setara dengan ini Jadi gak Naik lagi naik di 2 tingkat Enggak Begitu Hati-hati Jadi Ya Berarti ini gampang sekali 2X dikurangi 3X itu Min X 4 nya pindah sana Berarti min 4 Min 4 Tambah min 4 Min 8 Berarti X nya adalah X nya adalah 8 Nomor 3 Nomor 3 ini namanya persamaan Gimana kok nomor 3? Nomor 3 Gimana caranya? Enggak 4X 9 nya dijadikan 7 pangkat 2 Boleh Boleh Terus gimana? 7 pangkat 2 Terus 4X 2 nya dipindah Terus 4X 2 nya dipindah Jadi apa yang dipindah mbak? Jika jadi persamaan Gak bisa di faktor Pak pindah ke sana Dipindah ke sana? Bukan 4X 2 itu 7 pangkat berapa? Gak ada mbak Ini namanya persamaan eksponensial Ya Jadi caranya gimana? Masih ingat gak? Ingat apa lupa? Lupa Ingat ingat lupa Ya berarti ini mbak Berarti ini mbak sama 7 yang depan 7 pangkat 2 Min X Min yang ini mbak Isma sudah benar Ditambah 42 Nah ini Kalau gini belum bisa dikerjakan mbak Isma Caranya kenapa? Kenapa kalau gini gak bisa dikerjakan? Karena ini Ini masih Masih ada min X nya Berarti caranya harus dipecah dia Berarti kalau kita pecah 7 pangkat 2 Dibagi 7 pangkat X Betul? Betul? Betul Min Yang ini 7 pangkat 4 ya mbak ini 7 pangkat 4 ya 7 pangkat 4 Dikurangi dengan 7 pangkat Satunya 7 pangkat Min 2 X Gini Ya Berarti yang ini Kalau saya jadikan sama kayak gini Berarti 7 pangkat 4 Yang min ini Tak turunkan ke bawah Bahkan jadi begini Benar ya Oke Ditambah 4 Nah gini Nah sehingga dari sini Siapa yang habis ganti disini? Ya kita misalkan Misal Sebut namanya Budelia 7 pangkat X Itu tak ganti dengan L Budelia Berarti ini menjadi 7 pangkat 2 49 Oke Dibagi dengan L Ya Karena 7 pangkat X Kita ganti dengan L Yang ini Min Ini 49 Kali 49 7 pangkat 2 kan 49 Dibagi dengan 7 pangkat 2 X Tadi L nya kan 7 7 pangkat X 7 pangkat X nya L Berarti ini tinggal L Gini Ya Oke Terus Ditambah 42 Nah begini Supaya L nya naik Gimana? Semua dikalikan L Ya Dikalikan L berapa ini? Yang paling besar Dikalikan dengan L pangkat 2 Gini Oke Sehingga kalau ini Dikalikan L pangkat 2 Tinggal 49 L nya masih ada 1 Karena 1 L nya kan dicoret sama ini Berarti masih ada 1 kan L Yang ini hilang Ini kan sama ini saya menghilangkan Berarti tinggal 49 Kali 49 Yang ini Dikalikan L kuadrat Berarti begini Supaya sederhana tak bagi Ben Enak Tak bagi 7 Ini bagi 7 7 L Oke Ini saya bagi 7 Berarti tinggal 7 kali 49 Ya Ini saya bagi 7 Tinggal 6 Begini Sehingga Ini namanya Persamaan Kuadrat Peramaan kuadrat Berarti yang kuadratnya Ditaruh depan Yang ada L nya doang Ditaruh tengah Yang ini Oke Yang tidak ada apa-apanya Ditaruh belakang Sama dengan 0 Tetap harus sama dengan 0 Kalau yang sebelah kanan Tidak sama dengan 0 Dia tidak bisa difaktorkan Nah Kita faktorkan Berapa coba 6 L Yuk Silahkan Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton 7 dikali 49 nya dihitung dulu berarti nggak usah kok ngitung menek susah dong yang jadi yang difaktorkan cuma yang 6L2 plus 7L nggak ya tetap 7 kali 49 nanti 7 kali 49 itu supaya gampang berarti 7 kali 7 kali 7 kan gitu nggak asalkan ketika dia di jumlah hasilnya adalah 7L yang tengah sama kayak yang tengah yang bisa menghasilkan 7L itu apa sih kalau 49 kalau 49 sama berapa supaya menghasilkan angka 7 49 sama 42 ya karena 49 dikurangin 42 adalah 7 bener nggak nah 42 dapat dari mana coba dari 6 dikali 7 sehingga 6L ini kita tetap 6L nggak usah diganti sini 2 sini 3 susah lah kita kan butuh 42 berarti 6L2 ini difaktorkan menjadi 6L dan L nah supaya tengahnya bisa 7 ini nggak boleh 49 disini kalau 49 disini kan tak gede 6 dikali 49 49 nya disini 49 kali berapa ini kali 7 berarti 7nya disini kita bisa cek 6 kali 7 itu adalah 42 49 kali 7 itu adalah 49 selesihnya kan 7 ini sama kayaknya ya oke sehingga teteknya jadi gimana plus minusnya jadi gimana nih kalau sudah gini ini berapa ini 6L plus 49 sama dengan 0 6L sama dengan minus 49 L nya sama dengan minus 49 jika gini ini 1 1 nya ya 1 nya 1 nya mbak L min 7 dengan 0 L min 7 sama dengan 0 berarti L nya sama dengan L min 7 dengan 7 nah sekarang L nya siapa coba tadi kan L bukan kesalahan kita pakai L nya siapa tadi L nya saya misalkan jadi apa 7 pangkat X ya ini berarti ini kalau saya kembalikan 7 pangkat X sama dengan min 49 per 6 nah ini kan gak rasional berapa yuk 7 pangkat berapa hasilnya ini adakah bilangan bilangan pangkat tapi hasilnya negatif ada gak gak ada ini tidak mungkin yang ini yang mungkin berarti ini berarti berapa 7 pangkat X sama dengan 7 X nya berarti berapa 1 selesai jadi penyelesaian dari nomor 3 ini adalah X nya adalah 1 satu-satunya gak banyak ya dia gak punya satu gak banyak lebih dari 1 penyelesaian penyelesaian cuma 1 ya berapa ya X sama dengan 1 selesai ya lanjut nomor 4 per tiga samaan ya per tiga apain mbak sama ya bilangan besarnya harus disamakan dulu bilangan besarnya harus disamakan dulu 8 itu 2 pangkat berapa 2 pangkat 3 2 pangkat 3 berarti begini tuh sudah sama ya maka otomatis pangkatnya mengikuti berarti 4 X min 5 tandanya mengikuti di pangkat mbak karena bilangan besarnya sudah sama begitu oke yuk kita urai 4 X min 5 lebih besar dari 3 kali 2 X ini adalah 6 X ini kali ini adalah berapa 21 X nya kita kumpulkan 4 dikurangi 6 min 2 ya mbak ya ya terus 21 nya tetap min 5 pindah sana jadi plus 5 plus 5 hasilnya min 2 X lebih besar dari 21 tambah 5 26 berarti X nya jangan lupa hati-hati karena minus yang kita pindah maka tandanya dibalik 26 per min 2 kenapa kok per karena ini perkalian perkalian kalau pindah ruas dia jadi pembagian beda dengan penyumlahan kalau penyumlahan pindah ruas ya min jadi plus kalau berhubung ini perkalian ya enggak bisa tetap ya min berarti X harus lebih kecil jadi 26 dibagi min 2 berarti min 13 ini hasilnya nomor 4 nomor 5 gimana yuk sama 5 ini sama misalkan L berarti ini berapa L nya berapa misalnya mbak 5 pangkat 5 pangkat X enggak usah kuadrat nanti kalau L kuadrat ini enggak bisa bunyi dong karena ini cuma 5 pangkat X ya L nya kita misalkan 5 pangkat X sehingga ini enggak kita urei mbak sebelum L nya kita masukkan ini adalah 5 pangkat X dikali 2 boleh ya yang depannya yang ini min 6 dikali 5 pangkat X dikali 5 pangkat 1 boleh ya karena pangkat ini oke ditambah 125 begini mbak aslinya 5 pangkat X nya diganti L berarti ini L pangkat 2 min 6 kali 5 30 L begini oke plus 125 karena kita mau pakai garis bilangan maka dijadikan persamaan dulu nanti kita balikkan ke sini difaktorkan kalau misalkan dia pertinjak sama enggak bisa difaktorkan berapa mbak L sama L kalau dikali 125 kalau ditambah 30 berapa yuk 125 25 sama 5 pinter 25 sama 5 min plus nya gimana min 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 sip berapa di sini L min 25 sama dengan 0 L nya adalah 25 di sini L min 5 sama dengan 0 L nya adalah 5 siapakah L siapa L nya jadi L nya 5 5 pangkat X iya X nya kurang ternyata berarti kita kembalikan yang ini berarti 5 pangkat X sama dengan 25 gini mbak berarti X nya berapa 2 X nya 2 1 nya 5 pangkat X sama dengan 5 berarti X nya berapa X nya 1 nah setelah dapat titik-titik ini kita kembalikan ke garis bilangan karena dia bentuknya pertidaksamaan dimana titik-titiknya titik batasnya ini adalah 2 dengan 1 yang kecil ditaruh sebelah kiri yang besar taruh sebelah kanan begitu terus tandanya bagaimana kita bisa lihat kita bisa ngecek mau ngecek yang di sini apa yang di sini apa yang di sini yang mana yang sebelah kiri tengah atau kanan yang kiri mau angka berapa angka bilangan yang di bawahnya 1 sebelum angka 1 boleh 0 kita cek pakai 0 X sama dengan 0 oke kita cek pakai apa pakai 0 nya kita masukkan kemana ya ke persamaannya ke sini ya sesuai enggak sehingga kalau saya tulis di situ berarti 5 pangkat 2 kali 0 5 pangkat 0 ya mbak ya dikurangi 6 kali 5 pangkat 0 ditambah 1 kan berarti 5 pangkat 1 5 pangkat 1 kali 6 30 nanti 30 ya ini hasilnya ditambah 125 lebih besar dari 0 5 pangkat 0 1 6 kali 5 30 ini ya ditambah 125 begini 1 dikurangi 30 itu adalah min 29 min 29 tambah 125 berapa 94 94 benar enggak 94 itu lebih besar dari 6 6 berarti ini daerahnya mbak berhubung tandanya dia itu lebih besar maka yang merupakan daerahnya dia di plus budek 96 96 budek ikut aja malasinya itu mencari budek 96 benar ya terima kasih atas koreksinya 96 ini ya bisa tahu ya sehingga ini kan benar mbak berarti ini daerahnya tandanya yang kita masukkan disini itu tandanya sama dengan ini kalau ini lebih kecil maka min nanti oke berarti ini kan daerahnya tadi ya kalau disini daerahnya pasti disini bukan pasti ini ini oke bukan daerahnya ini daerahnya nah begitu emang untuk persamaan kuadrat selang-seling mbak plus min plus kalau disini min plus min begitu persamaan kuadrat pasti itu oke sehingga daerahnya adalah yang plus ini dan ini nah berarti jimpunan penyelesaiannya adalah X lebih kecil dari satu atau yang ini X lebih besar dari dua begitu ya selesai ada cara yang lebih gampang gak boleh ada ada trik apa triknya triknya dari mana dari sini ini kayaknya si kecil ini minta perhatian ya mbak Isma oke mbak Isma kita teruskan sebenarnya panas mbak Isma suhu di sini 34 kalau di tanggalnya berapa belum tahu cuma juga panas di sini pasang AC dong minta sama ummi pasangin ada triknya mbak Isma triknya dari mana dari sini ini kan kita punya tadi X sama dengan 2 sama X sama dengan 1 ya 2 sama 1 besar mana mbak Isma 2 besar 2 yang besar tandanya sama dengan tanda asalnya tanda asalnya kan lebih besar berarti ini nanti tandanya begini yang kecil dibalik mbak lu bodoh ya tanpa melalui garis bilangan tanpa melalui ngecek langsung dapet yang inget inget ya jadi kita tentukan dulu titik X nya titik potongnya ini kita tentukan dulu tentukan yang besar tandanya sama dengan tanda asalnya khusus pertidak sama yang kecil diwalik mbak sudah berarti ini X lebih besar dari 2 ini sama X lebih kecil dari 1 ini selesai berhubung ini gak nyambung kan kalau bilangan lebih kecil dari 1 itu kan negatif nanti umaranya ini lebih besar berarti paketnya adalah atang begitu selesai gampang ya gampang alhamdulillah gampang eksponen gampang dengan logaritma ini coba sih misalnya eksponen itu saja mbak Isma gambarnya kita sudah ya sekarang kita masuk ke logaritma ini gak usah ya nanti bisa dilihat sendiri insya Allah sama dengan apa yang sudah kita bahas tadi ya termasuk nanti evaluasinya sekarang kita masuk logaritma logaritma sifat-sifatnya paham gak sifatnya yang mana paham ya tau ya misalkan simbolnya ya mana yang dinamakan bilangan pokok bilangan pokok itu basis itu A iya iya dan nanti A nya ini ada 2 ada dia antara 0 sama 1 ada yang berikutnya dia lebih besar dari 1 antara 0 dengan 1 itu bilangan pokoknya bisa setengah kayak soalnya mbak Isma tadi ya soalnya mencari grafik yang A nya itu setengah nah itu itu bilang pokok kemudian yang B bilangan yang di belakangnya loki namanya numerus syaratnya harus gak boleh negatif yang ini kalau negatif gak bisa dicari logaritmanya begitu oke kemudian C nya adalah hasilnya itu saja sebetulnya untuk logaritma untuk sifatnya ini insya Allah bisa ya kita coba sih langsung soalnya biar cepat kita langsung masuk ngegambar mbak Iom gambar di C ini gambar ini ada di sini halaman berapa ini halaman 3 1 menggambar grafik musik logaritma dengan basis A lebih besar dari 1 ini kalau misalkan kita lihat yang ini saya kecilkan aja biar keluar tidak keluar mbak what do I tidak apa-apa segini saja saya miringkan nah geser tidak bisa digeser tidak tidak keluar lagi mbak sudah oke kita gambar mbak sekarang gambarnya itu bagaimana gambarnya itu yang pertama yang perlu kita lihat dia basisnya berapa kalau basisnya dia itu lebih besar dari 1 maka caranya seperti ini gampang aja sebetulnya ya tinggal menentukan tabelnya kayak tadi persis terus digambar ya terus yang penting adalah sifat-sifatnya ini sifat-sifatnya dihasilkan setelah gambar mbak tapi ternyata kalau saya lihat yang ditanyakan sama mbak Isma yang ditanya adalah hubungannya mbak hubungannya antara satu grafik dengan grafik yang lain nanti kita coba ya terus kalau menggambar dengan absisnya atau basisnya ini bagaimana ini kan yang tadi ya basisnya setengah caranya juga sama cuma kalau kita lihat nanti bedanya di gambarnya dia gambarnya fungsinya turun jadi kalau basisnya lebih dari satu dia fungsinya adalah naik ini kan naik ya kalau basisnya lebih kecil dari satu dia fungsinya adalah turun begini oke terus kita bisa coba soal-soalnya nanti langsung saja yuk kita langsung saja tak bukain yang lain tapi tapi sudah bikin PPT ini nah PPT nya cuma kota-kota yuk kita lihat tugasnya mbak Isma nomor satu bisa ya mbak no problemo ya ada nomor satu ya sudah gak perlu dibahas lagi ya nomor satu ya iya ya sekarang nomor dua nomor dua itu yang ditanya adalah yang ditanya adalah 2 log x y apa fx anggaplah y ya gini ya hubungannya satunya dengan bener gak mbak itu kayaknya tadi tadi nulisnya oh iya bener ya satunya y nya adalah setengah log buka kurung ya bener ya iya x-3 nah ini ditampilkan saja yang dua log x kan gampang ya ya ini x-nya ini y-nya ya misalkan saya pakai karena dua log x itu basisnya adalah dua ya pasti dia naik ya sudah saya pakai misalkan angkanya x-nya x-nya kan gak boleh negatif ya harus positif ya dia dan dia lebih besar dari 0 0 pun gak boleh kalau misalkan x-nya saya masukkan 1 berarti dua log 1 hasilnya 0 bener gak bener nah kalau x-nya saya masukkan 2 2 log 2 hasilnya 1 kalau x-nya saya masukkan 4 2 log 4 hasilnya 2 kalau x-nya saya masukkan 8 2 log 8 hasilnya 3 dan seterusnya oke yang satunya mbak sekarang yang ini x dan y nah ini yang perlu diperhatikan mbak ini harus lebih besar dari 0 berarti x-3 lebih besar dari 0 berarti x-nya nilai x-nya itu harus lebih besar dari 3 gak boleh dikecil 3 pun gak boleh berarti x-nya mulai 4 kalau x-nya saya masukkan 4 berapa hasilnya x sama dengan 4 berapa ya 0 0 ya kalau x-nya saya masukkan 4 sudah terus berapa lagi mbak 7 7 berapa 7 bentar 2 2 2 2 kan di atas 2 berapa kurangi 3 kan 4 sebentar setengah min 4 min 4 kan coba sih x-nya 7 berarti y sama dengan setengah log 7 dikurangi 3 berarti setengah log 4 ya setengah itu kan 2 pangkat min 1 betul ya log 4 itu 2 pangkat 2 pangkatnya turun ya mbak pangkatnya turun 2 nya turun ini juga turun pangkatnya ini ya oke pangkat sudah turun ya tinggal bilangannya saja ini kan 1 berarti hasilnya adalah 2 bagi min 1 hasilnya min 5 pangkatnya tidak boleh min nah ini kan hasilnya bukan x-nya kalau x-nya yang ada disini tetap tidak boleh min oke yang lain yuk berapa 11 ayo pak 11 berapa coba kalau 11 berapa min 6 min 3 benar tak 11 ya 11 kurangi 3 berarti dia 8 8 8 berarti sebentar coba saja oke 11 dikurangi 3 berarti 8 8 itu adalah 2 pangkat 3 ya berarti ini 3 per min 1 benar ya 2 logi berarti ini yang min 3 benar mbak isma ya sudah kalau sudah bikin garis bilangan kita lihat trendnya trendnya ini ternyata x-nya positif semua ini juga x-nya positif semua y-nya ini positif ini ada negatifnya y-nya berarti gambarnya kita kan enggak butuh x-negatif berarti x-negatifnya enggak usah berarti gambarnya mulai sini bukenya anggap lurus mbak ya nah begini ya kemudian y-nya kita anggap lah disini ini adalah diagram kartesius ini adalah sumbu x ini adalah sumbu g yang ini dulu kita gambar ini anggap lah 1 2 3 4 5 6 7 8 pasangannya 1 2 3 ya yuk 1 sama 0 berarti disini benar enggak terus 2 sama 1 2 1 ya terus 4 sama 2 oke terus 8 sama 3 disini ya ya kalau misalkan x-nya saya ganti setengah berarti 2 log setengah berarti kan dia minus 1 benar enggak 2 log setengah minus 1 ya 2 log setengah berarti setengah sama minus 1 anggap lah ini bantu saja setengah sama minus 1 berarti titiknya disini berarti nanti gambarnya ini ini adalah y sama dengan log x ya enggak mungkin memotong sumbuk y nah gini mepet-mepet-mepet tapi enggak motong enggak nyinggung belas enggak nyinggung belas ini adalah y sama dengan 2 log x nah sekarang yang ini kita pakai warna yang lain misalkan biru x-nya 4 y-nya 0 berarti 4,0 disini ya mbak 7 sama minus 2 7 sama minus 2 minus 1 minus 2 disini 11 sama minus 3 8,9,10,11 disini 11 ya dengan minus 3 disini ini minus 3 ini minus 2 ini minus 1 oke terus etok sudah gambarnya gimana gambarnya jadi kamu hubungkan dari bawah ke atas anggap lah lurus ya mbak ya terus dan nanti sampai y-nya dia enggak mungkin nyentuh nah ini adalah y sama dengan setengah log x min 3 min 3 dia berpotongan ya nanti kita bisa cari perpotongannya itu gimana pertanyaannya apa ya mbak yul pertanyaan gambarlah grafik terus sama tuliskan hubungannya tentukan gambarlah grafik dan tuliskan hubungannya bisa tuliskan hubungannya bisa bisa hubungannya apa pepek saja oke ya mbak clear ya sudah ya clear terus lanjut nomor berikutnya kayaknya punya slot yang lain enggak bisa jalan dihapus dihapus habis sekarang yang berikutnya kita punya kita punya kok mau dihapus mbak ini ada 2 log x lagi enggak apa-apa berarti kita punya y sama dengan y sama dengan 2 log x sama y sama dengan 2 log x min 4 plus 3 oke ya opo ini ini sudah ya tadi ya kita gambarnya ini aja ya ini x-nya ini y-nya bilangannya berapa mbak x yang anggel caranya ben ga anggel gimana kita tentukan y-nya aja ben ga anggel paling enak begitu ya misalkan x-nya saya saya penginkan misalkan y-nya itu saya masuk 0 1 2 3 nah ketika y-nya 0 x-nya di atas begitu paling enak begini jadi ga boleh golek bilangannya ya kalau mbak Isma mau golek-golek bilangannya ya ga pokok nah enak golek-golek bilangan aja deh tadi x min 4 sudah ya oke kita golek-golek bilangan kalau x-nya berarti ga boleh 4 ya dibawah 4 ga boleh 4 ga boleh harus 5 ke atas kalau x-nya tak ganti 5 berarti berapa mbak x-nya 5 2 log 4 2 log 2 log 4 x-nya diganti 5 5 dikurangi 4 1 2 log 1 0 ya sama oh belum jadi ga ditambahkan 3 ga boleh di log kan dulu lalu tambah 3 ya pasti berapa 2 log 1 0 nah ini 3-nya ini 0 tambah 3 juga 0 sama 3 juga habis dioperasikan lognya baru ditambahkan 3-nya 3 ngerti kan maksudnya iya ngerti kalau x-nya 5 kalau x-nya 6 2 log 2 1 sama 3 4 kalau x-nya 7 7 2 log 8 8 8 4 2 log 2 tambahkan 5 5 sudah berhenti ya nanti kita bikin garis bilangannya tadi yang 2 log x-nya gambarnya piye mbak lalisa ya mbak mbak kita coba aja kalau x-nya 1 y-nya 0 1,0 disini kalau x-nya 2 y-nya 1 2 y-nya 1 42 sini aja gambarnya saya ketok gambarnya ini angkep lagi ini ya tadi gambarnya ini ini adalah y sama dengan 2 log x oke sekarang kita gambarnya ini 5 dengan 3 1 2 3 4 5 naik 3 1 2 3 5 yang ini 6,4 ini tadi 5 ya 6 berarti disini 6,4 1 2 3 4 disini kemudian 8,5 6 7 8 8 disini 8 disini berarti kita butuh butuh yang yang lebih kecil mbak dari ini berapa coba gimana tadi kan dikatakan bahwasannya dia x-nya nggak mungkin 4 ya sehingga nanti gambarnya gambarnya itu begini dia nggak mungkin nyentuh x sama dengan 4 nah ini salah wasing ini sampai entek karena yang x sama dengan 4 itu saya tulis garis putus-putus begini ini x sama dengan 4 disini ini namanya asimput nggak mungkin nyentuh ini hati-hati ya jadi dia nggak mungkin nyentuh ini tentunya dia lewatnya disini gitu ya ngerti ya tadi juga begitu kayaknya kita kelewatan deh tadi untuk yang nomor 2 dia kan nggak mungkin nyentuh angka 3 mbak tadi coba kita ulang ini ngerti ya sudah ya hubungannya tau ya oke nanti mbak bisa jelaskan hubungannya belum tau nah yang begini mbak bisa nulis begini untuk yang y sama dengan 2 log x asimputnya itu adalah y sama dengan x sama dengan 0 sebentar dia nggak mungkin menyentuh sumbu y berarti x sama dengan 0 itu nggak mungkin ya berarti asimputnya adalah y sama dengan 0 sama kayak tadi lho mbak kita kecilkan lagi balik ke yang tadi kurai so mbak hmm cikip nggak yuk kita oke kita buka yang tadi nah ini jadinya kepotong-potong nggak apa-apa deh daripada hilang ya biarin ya nah ini kalau kita lihat disini ini kan sudah ada contohnya mbak nah ini ya kalau misalkan dia basisnya itu positif maka dia fungsinya naik nanti mbak bisa katakan ini fungsi naik atau fungsi turun ya fungsi naik itu kalau misalkan bilangannya digedein ininya digedein maka y nya itu gede itu fungsi naik mbak ya ya kalau misalkan dia bilangannya digedein tapi ternyata gini 2020 Direktorat SMA oh pergi mbak Direktorat Jenderal PAUD Dikdas dan Dikman 32 ini kenapa ini kok begini jawab tabel yang menunjukkan hubungan antara X dengan YF X X X dua log X sebagai berikut ini 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 di si stop ini astagfirullah ini tadi keluar suaranya itu supaya gak pakai baca mbak gitu loh orang itu mendengarkan saja oke ya bisa ada intermezzo sedikit terus ya mbak jadi kalau misalkan X nya itu makin makin naik atau makin besar maka Y nya makin besar namanya fungsinya fungsi naik oke kalau misalkan X nya semakin besar Y nya itu semakin kecil namanya fungsinya fungsi turun seperti yang sudah dijelaskan di modul ini ya ini ya fungsi monoton naik fungsi monoton turun ya terus ya nanti mbak akan katakan ini untuk X Y sama dengan dua log X dia tidak mungkin menyentuh sumbu Y apa artinya berarti sumbu Y ini adalah asimtutnya asimtut itu adalah sebuah garis yang tidak mungkin dilewati oleh kurva itu gitu loh ya asimtut apa namanya kalau disini dikatakan di modul dia asimtutnya adalah asimtut tegak kalau misalkan yang tadi yang gambar yang merah ini itu kan tadi dua log X min 4 plus 3 tadi mbak ya berarti asimtutnya atau dia tidak mungkin menyentuh garis X sama dengan 4 begitu paham ya jadi asimtutnya asimtut tegaknya itu adalah X sama dengan 4 X sama dengan 4 untuk yang ini yang tadi Y sama dengan dua log X min 4 plus 3 nah ini asimtutnya ini X sama dengan 4 yang tadi juga begitu setengah log X X min 3 yang nomor 2 tadi maka asimtutnya dia tidak mungkin menyentuh angka 3 3 ke bawah tidak mungkin jadi gambar kita kayaknya tadi salah nanti coba kita ulang ngerti ya mbak ini ya oke kita hapus dulu kemudian kita coba tadi tapi kayaknya saya saya simpan tidak ya tadi ya mbak ini gimana tadi yang nomor 2 mbak 2 kita punya 2 eh setengah log X min 3 gini ya gini ya sama 2 log X sama 2 log X Y nya sama dengan 2 log X oke kita coba yang ini ini X nya ini Y nya tadi berapa mbak dia kan tidak mungkin 3 4 4 berarti 4 berarti 0 ya kalau 5 5 min 1 terus 6 tidak mungkin 7 min 2 X ya sudah ya nah ini kelihatan ketika nilai X nya diperbesar maka Y nya makin kecil ya sehingga kalau kita gambar tadi gambarnya 4,0 1 2 3 4 disini 4,0 kemudian 5,1 5,1 gara di disini kemudian 7,2 7,2 5 5 5 6 7 7,2 7,2 asimtutnya adalah X sama dengan 3 X sama dengan 3 kan disini jadi dia tidak mungkin menyentuh garis ini garisnya gambar putus-putus tidak mungkin berarti nanti gambarnya mbak Isma itu begini ini seret ini seret begini ya paham paham kalau yang tadi Y sama dengan 2 log X kan nanti disini mbak kayak tadi ya dia tidak mungkin menyentuh sumbu Y karena sumbu Y nya asimtutnya kalau ini kan dia tidak mungkin menyentuh 3 tapi tetap berpotongan antara grafik ini dengan grafik 2 log X itu dia berpotong ya nanti kalau kita teruskan disini dia motong dia motong ini ya cuma masing-masing grafik dia tidak mungkin kalau misalkan grafik yang ini tadi dia tidak mungkin menyentuh sumbu Y berpotongan sumbu Y yang ini dia tidak mungkin berpotongan dengan garis X sama dengan 3 begitu fahim fahim itu fahim fahim alhamdulillah ya nanti ya mbak ya ya nanti yes gambarnya berarti sudah bisa gambar sendiri ini ini sudah ini akut yang saya bikin sampai jam 9 kita masih punya waktu 15 menit don't ship coba kita bisa bahas soalnya isya ngerti ya mbak ya logaritma coba sih kita coba soalnya gambar itu gampang tapi mbak Isma itu bingung maksudnya hubungannya tuh ok mungkin gambarnya ini sih bisa ya coba lain kita coba nomor 1 ayo mbak nomor 1 8 032 5 5 per 3 5 per 3 nanti ini terlambat B selamat menikmati nomor 2 juga kah yang B nomor 1 kenapa nomor 1 1 B 1 B pakai sifat oke pakai sifat jadi 6 log 2 per 3 atau kebalik coba sih pede aja lagi ingat ingat kalau saya punya A log B boleh kita tulis 1 per B log A ini sifatnya sehingga kalau saya punya ini boleh saya tulis 6 log 3 jadi kayak gini ini kan ini B nya adalah 3 A nya adalah 6 kita jadikan ini yang ini juga sama jadi apa jadi apa 6 log 2 6 log 2 basisnya sudah sama ya basisnya sama dia jumlah kita jadikan 1 jadi apa nih 6 log 3 oh jumlah kali ya iya jadi berapa yang bagi berapa 6 log 6 1 coba yang C berapa yang C yang C yang C berapa yang C berapa yang C hai 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 ikut di sawang tok ketok lomba jawabannya 222 tahu dari mana men ya menutupkan perang berarti jadi apa ini tiga loh 18 percuali hasilnya adalah nomor 2 sekarang yuk nomor 2 gimana diketahui ini dan Ino tentukan ini غa lo hai 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 were hai hai haiony hai hai selamat menikmati gimana Mbak Isma? bentar udah ngantuk ya? belum makan malam ini ya apalunya makan malam hari ini? ya Allah gak boleh makan malam sama Umi gak jadinya akhir-akhir ini tuh kan banyak tugas ya pude pandemi-pandemi gini jadinya kalau makan malam itu kadang suka kelewat kalau gak ketiduran ya gak makan itu ya Allah jadilah auto langsing dong gak makan gak makan bersama mata sama Umi sama Ambi biasanya kan ayo makan bareng gitu enggak ya makan barengnya biasanya siang sama pagi kalau malam ya kadang makan kadang enggak gak apa-apa belum tahu yuk kita coba 8 itu kita ganti berapa pangkat berapa yuk Mbak 2 pangkat 3 20 itu kita ganti berapa kali berapa 5 kali 4 bisa berhubung disini kita sudah punya modal ada 5, ada 4 gak usah diganti yang ini perkalian dalam logaritma jadi apa? tambah tambah jangan lupa pangkatnya turun dulu ya pangkatnya turun dulu jadi begini dan gampang oke kenapa kok budaya jadi seperti 3 karena ini kan pangkatnya basis Mbak yang ini kan pangkatnya 1 tadi 20 pangkat 1 makanya ketika turun jadi seperti itu ya sehingga sisanya adalah 2 log 5 ya ditambah 2 log 4 kalau 2 log 4 berapa ya? masih ingat gak? 2 log 4 berapa? 2 2 sudah pintar Mbak Isma nya ini hasilnya 2 yang ini yang ini hasilnya 2 2 log 5 nya lu gak ada modal budaya ya boleh beno no modal ya kita kan gak punya ini modalnya jadi cari ya supaya bisa jadi gini kita bisa lihat 2 log 4 berarti 4 nya itu di belakang ya atau 4 nya itu ada di atas eh sorry 2 log 5 berarti 5 nya itu ada di belakang ya berarti ini kalau saya ganti yang 3 log 4 ini jadi apa? 3 log 4 itu kalau saya rekayasa dia jadi ini adalah A maka 4 log 3 berarti 1 per A masih ingat? oh iya 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 sehingga kalau saya punya 4 log 3 saya kalikan dengan 3 log 5 4 log 3 nya adalah 1 per A 3 log 5 nya adalah B nah ini kalau disingkatkan ini hilang mbak tinggal 4 log 5 sama dengan 1 1 per A kali B berarti B per A loh buddha kan gak bodoh ya 4 ini kan 2 pangkat 2 sehingga dari sini kita punya 2 pangkat 2 log 5 sama dengan B per A 5 nya pakat 1 ya berarti pakatnya turun 1 per 2 2 log 5 sama dengan B per A berarti 2 log 5 to apa? setengahnya pindah sana karena dia 1 per 2 pindah ke ruas berarti dia jadi 2 per 1 2 per 1 ya 2 saja dikalikan ini nah begini berarti ini kita bisa tulis 1 per 3 dikali 2 log 5 nya ini ya 2 B per A ditambah 2 selesai mau dikali kan boleh berarti 2 B per 3 A ditambah 1 per 3 kali 2 2 per 3 boleh oke lanjut nomor 3 sedikit lagi yuk gimana nomor 3 nomor 3 mbak saya ya mbak kita saya bu apa bu jenny ngejar waktu mendolini mbak isma dimarin umi nanti bu jenny yuk gimana kalau ada seperti ini mbak ini berarti adalah persamaan kuadrat tidak sempurna kalau persamaan kuadrat tidak sempurna mbak isma harus ingat kalau saya punya begini sama begini ini bisa kita faktorkan satunya plus satunya min kan begitu 5 log 10 ditambah 5 log 2 dikali dengan 5 log 10 min 5 log 2 kan sama plus berarti jadi kali ya berarti 5 log 10 kali 2 20 ya ini yang ini min jadi apa 5 log 10 per 2 berapa 10 per 2 mbak 5 5 log 5 berapa 1 berarti tidak direken sehingga ini menjadi yang atas kan isinya ini mbak 5 log 20 per yang bawah ada akarnya 5 log 20 ada akarnya kan pangkat setengah mbak nah setengah ini kak taruh depan ini kan sama 3 8 1 dibagi setengah berapa 1 1 dibagi setengah berapa 2 selesai ya terakhir nomor 4 tabel berikut berpakan data lainnya suhu logam setelah dipanaskan dalam waktu tertentu ini X nya adalah waktu Y nya suhu berdasarkan tabel di atas tulisan persamaan yang menyatakan hubungan antara waktu dan suhu logam yang dipanaskan gimana ini kali pakai logaritma atau kayak tadi ya kita punya Y rumus umumnya A log yuk log V log X iya kan X sama Y iya mbak iya yuk kita masukkan ini 1 per 9 sama min 2 berarti 1 per 9 min 2 iya benar Y nya min 2 A nya tidak tahu log 1 per 9 masih ingat kan A log B sama dengan C maka B sama dengan A pangkat C A log B sama dengan C maka B sama dengan A pangkat C benar ya ya oke 1 per 9 itu adalah 9 pangkat min 1 benar gak 9 itu berapa 3 pangkat 2 2 kali min 1 kan begini oke sudah sama ini pangkatnya berarti A nya berapa 3 A nya 3 dapat kita A nya adalah 3 ya kalau A nya 3 berarti Y sama dengan 3 log log X boleh begitu Y sama dengan 3 log X di cek mbak dengan di cek kalau X nya tak masukkan 3 3 log 3 1 benar 1 ya kalau saya masukkan 1 3 log 1 benar benar kalau saya masukkan 1 per 3 3 log 1 per 3 adalah min 1 oke kita bisa lihat progress nya ini kan dari kiri ke kanan kan tambah besar ya mbak ternyata Y nya juga tambah besar berarti dia monoton naik jadi nanti fungsinya kalau mbak gambar itu dia naik oke gambarnya bisa ya bisa bisa alhamdulillah sudah selesai ini ada mbak di bawahnya yang kita bahas hari ini ada ada semua kalau ada soal nanti gambarnya seperti ini mbak ya nah sudah selesai berarti tinggal persamaan log harimain yang belum ya habis persamaan nanti ada ada contoh-contohnya dicoba dulu ya oke nanti sampai tekan evaluasi nanti kalau gak ngerti mbak Isma bisa tanya lagi ini nanti soalnya sudah ada terakhir nanti evaluasi semuanya sehingga saya oke loh ini evaluasi ini sudah kuncinya mbak tapi kuncinya berupa abjat abjjj tok nah mbak harus membuktikannya mana ya nah ini ini kuncinya 1 sampai 10 oke jadi PRnya mbak Isma itu kalau misalkan PR sekolah tidak ganggu ya tidak ganggu sama PR sekolah ya PRnya mbak Isma adalah 1 lanjutkan persamaan logaritma persamaan mbak Isma pintar kok matematikannya kalau dipantau di diri kembangkan terus ya pasti komah ya insya Allah nanti kapan-kapan kita akan bahas terkait dengan apa tadi pertinjaksamaan di rasionalnya gak ngerti apa ya nanti mbak mbak Riko lagi ya ingat-ingat apa yang gak ngerti nanti bisa dikanya oke oke ya mbak Isma ya adik Maya gimana adik Maya Maya kayaknya tidur selamat menikmati